Intro Halo Pemirsa Rasis Kasus KDRT yang telah terjadi di antara Rizky Bilar dan Lesti Kejora baru saja menginjak babak baru Saat ini sudah sebanyak 5 orang saksi yang diperiksa oleh Satuan Researcher dan Kriminal Forest Metro Jakarta Selatan Termasuk ibu dan ayah dari Lesti Kejora Kasus yang menjerat aktor Rizky Bilar ini pun rupanya sudah naik status kepenyedikan Dan konon, tindakan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar telah memenuhi unsur pidana Berdasarkan hasil visum yang telah dibeberkan oleh Kabin Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan Kasus KDRT yang dilakukan Rizky Bilar telah melakukan peperiksaan terhadap beberapa orang saksi Sampai dengan hari ini telah dipiksa sebanyak 5 orang saksi Termasuk 5 orang tua Rizky Kemarin juga sudah menangkap keperan oleh Bibi Kemudian juga penyidik telah menamankan CPP Sayangnya belum ada nama Rizky Bilar yang tertera dalam kelima nama saksi yang telah dimintai keterangannya Padahal pemirsa rasis, para saksi dan bukti-bukti yang sudah dilampirkan pun sudah mengerucut pada dirinya Pemirsa rasis, pada Jumat 7 Oktober 2022 Kabin Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan Akhirnya menggelar pembeberan hasil visum terkait penganyayaan yang dialami Lesti Kejora Lantas apa saja di pemirsa yang tertera dalam hasil visum tersebut Kemudian juga bisa disampaikan bahwa hasil visum berkait dengan juga kejadian ini Ini juga sudah dimintai oleh Bibi Hasil visum Di mana dalam hal visum ini bisa saya sampaikan diantaranya adalah menerangkan bahwa Satu terdapat luka memarbi di belapak tangan belakang kanan disertai dengan berkat Kemudian yang kedua terdapat luka memarbi di lengan bawah bagian depan di lengan kanan disertai dengan berkat Lepang dan diri Kalian tidak, terdapat hanya belum fungsi Kemudian yang ketiga terdapat luka memarbi di silahkan tempateno dan di Research Kemudian yang kerenGA terdapat luka memarbi di lengan tanpa belakang kanan disertai dengan berkat Lebang dan diri Kemudian terdapat luka memarbi di lengan bawah bagian depan Kemudian yang keempat, terdapat luka memarbi di lengan bawah bagian depan disertai dengan pengkat kebang dan nyeri serta terdapat menggunakan fungsi sehingga pada saat yang bersebut dan terobat rumah sakit bunda kita lihat menggunakan virus yang di leher ini terbakan akibat di leher bagian depan yang disertai dengan pengkat kebang dan nyeri serta mendapatkan pengkat fungsi untuk menempatkan kemudian pendidik dari Satreksip Poles Medo Darah Keselatan telah mengatakan kelar perkara terkait dengan kasus ini dimana dalam kelar dengan hasil isu dalam bukti pemerintah antara gadis orang saksi kasus ini dinaikkan statusnya dan penyedidikan menjadi pendidikan saat ini pendidik telah mengagendakan memanggil beberapa orang lain diantaranya adalah terlapor saudara Muhammad Rizki yang mana sedianya kemarin semestinya hadir memenuhi panggilan namun melalui puas utinnya menyatakan meminta pengunduran panggilan atau pesan menjadi diantaranya 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 saudara Muhammad Rizki sebagai perlapor ini bisa koperatif dalam hal ini memenuhi panggilan diantaranya sesuai dengan permintaannya agar bisa membuat terang kesalahan ini iya pemirsa rasis kurang lebih hasil visum tersebut tidak jauh berbeda dengan kesaksian yang selama ini diungkapkan oleh Kombes Endra Zulpan di depan para awak media nah pemirsa dari hasil visum itu pun kasus KDRT yang menyeret nama Rizki Bilar ini dinyatakan telah naik statusnya kepenyidikan lalu apakah itu artinya Rizki Bilar akan segera ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus KDRT ini iya kan sudah dinaikkan kepenyidikan kalau sudah dinaikkan kepenyidikan berarti kasus ini akan sudah memenuhi usuk pidana iya kalau memenuhi usuk pidana artinya dinaikkan kepenyidikan nanti akan ditetapkan oleh ini berdasarkan pasal 184 Tuhan minimal 20 untuk menentukan tersangka ini dan sekarang alat bukti sudah ditutupkan tinggal keterangan daripada terlaku apa bagaimana nanti pada saat diberikan apakah ada kekurangan lain yang bisa menyangkal perbuatan itu dan sebagainya itu nanti diperlukan juga oleh pendidik sebelum menentukan status daripada seorang yang yang saat ini masih sebagai saksi pemirsa rasis kira-kira apakah Rizky Bilar akan segera mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dilakukan penahanan terhadap suami Lestika Jorah ini tidak bisa ya dari ancaman 25 tahun ini bisa dilakukan penahanan dan juga penahanan ini juga ada pertimbangan pertimbangan tertentu tentunya apabila nanti dilakukan misalnya kita dikhawatirkan yang misalkan akan melakukan kembang putih kemudian melarikan diri kemudian juga dikhawatirkan mengulangi kekerasan yang sama karena hingga saat ini ya Saudara Lestika Jorah itu sangat trauma dan ketakutan dan tidak berani kembali kepada Saudara Muhammad Rizky sehingga berada di tempat tertentu yang dalam pengawasan keluarga besarnya dan mereka tidak berani melepas Saudara Rizky Bilar untuk bersama dengan Saudara Muhammad Rizky aduh pemirsa rasis padahal kemarin kuasa hukum dari Rizky Bilar mencoba memberikan pernyataan bantahan terhadap apa yang dilakukan oleh kliennya namun dari hasil visum yang telah dipaparkan oleh kombet Endra Zulpan menyimpulkan bahwa tindakan penganiayaan yang dilakukan Rizky Bilar telah memenuhi unsur pidana di pemirsa hingga Rizky Bilar pun disebut kemungkinan akan menjadi tersangka bahkan mendekam di penjara Jangan lupa saksikan terus Rasis Infotainment pastinya kita akan sajikan berita menarik terupdate dan terpercaya karena rasis rumor artis dan selebritis bukan gosip tapi fakta untuk mendapatkan berita terupdate jangan lupa tekan tombol subscribe like comment and share dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya saksikan terus rasis rumor artis dan selebritis bukan gosip tapi fakta selamat menikmati